9 Penyebab Mual Setelah Makan dan Cara Mencegahnya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel Herbal dan Kesehatan Kali ini adalah 9 penyebab mual setelah makan dan cara mencegahnya Mual setelah makan bukan suatu penyakit, melainkan berjalan dari sebuah kondisi medis Kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak hal, antara lain adalah Akibat stres, keracunan makanan, gangguan pertenaan, sakit mah, atau masalah kesehatan lainnya Mual setelah makan dapat dirasakan oleh semua orang Mual bukanlah suatu penyakit, melainkan adalah gejala dari sejumlah kondisi medis Jika muncul sesekali dan terjadi akibat makan berlebihan, ini merupakan kondisi yang normal Akan tetapi jika muncul dalam jangka waktu yang lama, perut mual bisa menenakan suatu gangguan medis Kemudian bagaimana cara mencegahnya Sebelum mengetahui cara mencegahnya, penting untuk melihat penyebab kondisi ini terlebih dahulu Umumnya rasa mual setelah makan disertai oleh pusing, perut kembung, sakit perut, dan perasaan yang tidak enak di badan lainnya Ada berbagai penyebab kondisi ini dapat terjadi, dan ini tidak selalu berasal dari makanan yang baru saja ada makan Mual setelah makan dapat disebabkan oleh banyak hal, antara lain adalah akibat stres, keracuan makanan, masalah pada sistem pencernaan, kemudian sakit mah, atau kondisi medis lainnya Nah, supaya lebih jelas, mari kita simak berbagai penyebabnya Yang pertama adalah alergi makanan Salah satu penyebab rasa mual setelah makan adalah alergi makanan yang sabaterbal makan Beberapa jenis makanan tertentu seperti kerang, udang, kacang-kacangan, telur, dan lainnya dapat memicu alergi Ketika sabaterbal mengkonsumsi makanan yang memicu alergi, sistem imun tubuh akan melepaskan histamin dan zat kimia lainnya Zat kimia tersebut akan menimbulkan gejala alergi berupa rasa gatal, mulut, atau bibir bengkak hingga mual usia mengkonsumsi makanan tersebut Kemudian penyebab yang kedua adalah keracunan makanan Keracunan makanan dapat terjadi ketika makanan yang sabaterbal konsumsi sudah terkontaminasi bakteri, virus, dan parasit akibat tidak ditangani dengan benar Mulai dari proses pemilihan bahan makanan, proses memasak, hingga penyajian makanan Berjala keracunan makanan bisa muncul dalam hitungan jam, hari, bahkan minggu selama konsumsi makanan yang mengandung kuman atau mikroba Umumnya keracunan makanan akan ditandai dengan rasa mual, muntah, diare, keram perut, atau nyeri setelah makan Kemudian penyebab yang ketiga adalah gastroenteritis Gastroenteritis adalah infeksi pencernaan yang ditandai dengan perut mual setelah makan Selain mual setelah makan, blu perut juga menyebabkan belut keram hingga diare Gastroenteritis atau dikenal dengan blu perut adalah infeksi faruan pencernaan yang dapat mengakibatkan rasa mual setelah selesai makan Infeksi ini dapat terjadi karena mengkonsumsi makanan yang sudah tercemar oleh virus atau bakteri Sehingga menyebabkan meredangan dan muncul gejala mirip keracunan makanan Bagi sebagian orang, kondisi ini dapat memicu muntah, perut keram hingga diare Kemudian penyebab yang keempat adalah gastritis Gastritis atau yang juga dikenal sebagai penyakit mual ini adalah kondisi peradangan pada dinding lambung yang dapat menyebabkan perut mual setelah makan Meski mual dapat terjadi kembang saja, umumnya perut akan terasa mual dan tidak nyaman sesaat setelah makan Tidak hanya itu, gastritis juga membuat sesapa darah balap menjadi sakit perut, perut kembung, dan muntah Kebenar penyebab yang kelima adalah tukak lambung Sering mual setelah makan bisa menjadi kondisi tukak lambung Salah satu kejalanan tukak lambung adalah perut mual setelah makan Jika sampah terpal sering mengarami mual setelah makan, bisa jadi ini merupakan kondisi iritasi atau luka yang muncul di dalam dinding lambung Tepatnya pada esophagus bagian bawah atau duodenum yaitu bagian atas ursus halus Kondisi tersebut dikenal dengan tukak lambung atau ulkus lambung Tukak lambung dapat disebabkan oleh adanya peradangan yang ditebulkan oleh bakteri hapiluri serta adanya pengigisan jaringan yang disebabkan oleh asam lambung Selain itu, mengkonsumsi obat-obatan antiradang dalam jantar waktu yang lama dan panjang juga menjadi penyebab tukak lambung lainnya Menjalan tukak lambung diantaranya adalah perut kembung, mual, serta sensasi terbakar pada area perut Kemudian yang ke-6 adalah hacit reflux atau asam lambung naik ke tenggoroan Jika sampah terpal mengalami sensasi terbakar di perut atau dana setelah samual usai makan, maka ini jadi indikasi headburn atau nyeri ulu hati Headburn dapat terjadi ketika asam lambung naik ke tenggoroan dan menimbulkan iritasi dan sensasi terbakar Selain itu, gejala headburn umumnya berbarengan dengan sendawa terus-menerus perut kembung dan nyeri perut bagian atas Kemudian penyebab yang ke-7 adalah kehamilan Salah satu penyebab mual selamakan bisa disebabkan oleh kehamilan Tanda awal kehamilan adalah perut mual dan terasa tidak nyaman Salah satu tanda paling awal bahwa anda hamil adalah timbulnya rasa tidak nyaman di perut dan mual Gejala ini sering terjadi pada bulan awal usia kehamilan Penyebab mual dan muntah setelah makan pada kehamilan dapat disebabkan adanya perubahan hormon pada wanita hamil Bahkan terkadang bau atau rasa makanan tertentu juga sudah cukup membuat ibu hamil merasa mual Namun si ibu tidak perlu khawatir karena kondisi ini bersifat sementara dan tidak menghayakan sang jabang bayi Kemudian penyebab yang ke-8 adalah stres dan cemas yang berlebihan Stres nyatanya tidak hanya mempengaruhi emosi tetapi juga berdampak pada kesehatan fisik Akibatnya sahabat herbal mungkin merasa tidak enak badan termasuk perut mual setelah makan Pekanan psikologis dapat bertambah buruk pada fungsi berbagai organ perjenaan Maka dari itu stres dan cemas berlebihan dapat membuat sahabat herbal menjadi mual selesai makan Kemudian penyebab yang ke-9 adalah efek samping dari mengkonsumsi obat-obatan Penyebab mual setelah makan lainnya adalah efek samping mengkonsumsi obat-obatan tertentu Seperti antibiotik, obat peredahan nyeri, atau kemoterapi Jika sahabat herbal sering gari mual usai makan, sahabat herbal dapat mengurangi frekuensi Kondisi tipunya kondisi ini dengan berbagai cara untuk mencegah mual setelah makan berikut ini Yaitu lakukan makan dengan porsi yang lebih kecil tetapi frekuensinya lebih sering Kemudian makan makanan yang tidak terburu-buru Kemudian makan makanan yang mereditnya seperti biskuit tanpa rasa atau roti panggang ataupun nasi putih Kemudian batasi asupan minum air putih saat sedang makan Sebaiknya minum air putih sebelum dan setelah makan dengan jarak waktu yang cukup Kemudian hindari makan makanan yang berminyak dan makanan pedas Kemudian hindari mengkonsumsi makanan tinggi serat dan susu Setelah makan sebaiknya jangan langsung beraktifitas Istirahat secenak dalam posisi duduk Oke sahabat balik adalah di penyebab mual setelah makan dan cara mencegahnya Semoga informasi ini bermanfaat Dan jangan lupa tekan like share dan subscribe-nya Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih